Siapa nih yang suka jajan bakso omarcon? Daripada beli, mending kita bikin sendiri Karena buatnya gampang banget dan bahannya juga simpel Dan kalau bikin sendiri, pasti rasanya bisa disesuaikan sama lidah kita Oke langsung aja ke cara buatnya Pertama, aku siapkan 250 gram bakso sapi Ini baksonya aku beli dan ini udah aku cuci bersih Selanjutnya, untuk baksonya aku iris seperti ini ya teman-teman Aku sarankan pakai bakso yang kualitasnya bagus Jadi nanti rasanya bakal lebih enak Nah ini dipotongin semua seperti ini sampai semuanya selesai Dan kalau udah, siapkan air, kemudian panaskan Kalau udah mendidih kayak gini, masukkan bakso yang udah kita iris sebelumnya Ini kita rebus sebentar aja ya teman-teman Sampai baksonya mengapung, mengembang dan merekah seperti ini Kalau udah, bisa matikan api kompor Kemudian tiriskan atau bisa dibuang airnya Lanjut siapkan 6 siung bawang merah Kemudian ada 4 siung bawang putih Selanjutnya ada cabai rawit Aku pakai 3 dan ini 11 cabai keriting Untuk cabainya bisa disesuaikan sama selera masing-masing ya Ini aku tambahkan air sedikit Dan aku blender kasar Nah seperti ini hasilnya ya teman-teman Lanjut aku tumis Oh iya buat teman-teman yang baru mampir Silahkan like, komen, subscribe terlebih dahulu Biar aku makin semangat upload video baru lainnya Dan kalau udah, terima kasih ya Ini bumbunya ditemis dulu ya teman-teman Sampai tanak dan baunya udah harum Setelah udah tanak, aku tambahkan sedikit air Kemudian tambahkan 2 sendok makan saus tomat Ini biar lebih merah lagi ya warnanya teman-teman Selanjutnya tambahkan juga 2 sendok makan saus cabai Atau bisa disesuaikan selera Lanjut tambahkan garam Tambahkan gula pasir Untuk gula pasirnya aku agak banyak Biar pedas manis gitu rasanya Lanjut tambahkan kaldu jamur Tambahkan juga kaldu bubuk Dan kemudian diaduk sampai semua bumbu itu larut ya teman-teman Kalau udah, kita masukkan bakso yang udah kita rebus sebelumnya Lalu kita masak sampai airnya menyusut Ini diaduk-aduk dulu ya teman-teman Biar bumbunya merata ya Dan jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman Bila ada yang kurang, tambahkan sesuai selera Nah ini dia Pentol bakso merjanya udah jadi Ini beneran enak banget Terima kasih sudah menonton Selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya Jika kalian suka resep ini Silahkan share ke media sosial kalian Terima kasih Bye-bye Bye